Intro Masih ingat peristiwa penikahan kontroversial pasangan Selamat Ria Dipin Hosni dan Rohaya Pinti Ki Agus Muhammad Jagvar? Ternyata sampai saat ini Selamat masih berkeinginan untuk mengadopsi anak. Seperti dituturkan Rohaya yang ditemui di kediamannya di desa Karangendah, Kejamatan Lengkit, Kabupaten Ogan Komrik Ulu, Rabu 11 Januari 2023. Menurut Rohaya, Selamat beberapa hari lalu masih membahas soal keinginannya mengadopsi bayi perempuan. Namun ditolak Rohaya karena menurut Rohaya untuk mengadopsi anak, butuh biaya dan harus dirawat. Saat ini Rohaya sudah berusia 77 tahun dan Selamat baru berusia 22 tahun. Di usia yang sudah senja ini Rohaya sudah tidak bisa lagi beraktifitas berat, jangankan mengasuh bayi. Untuk masak saja sudah tidak bisa lagi di mana sudah sakit-sakitan. Ternyata Rohaya ini sekaligus mengklarifikasi isu yang beredar di media sosial yang mengatakan bahwa dirinya sedang hamil tua. Tak ditemui di kediamannya, Rohaya sedang sendirian sedangkan Selamat pergi bekerja serabutan dan pulangnya malam. Menurut penuturan Rohaya, Selamat masih seperti yang dulu sangat menyayanginya ada mencenderung cemburu berlebihan. Bahkan saking cemburunya, Selamat sering melarang Rohaya keluar dari rumah. Takut Rohaya bertemu dengan laki-laki lain. Namun Rohaya mengaku tidak keberatan karena keduanya memang saling mencintai. Rohaya tidak mempermasalahkan kekurangan Selamat begitu pun sebaliknya. Meskipun Rohaya memiliki lima anak dari penikah sebelumnya dan sudah berkecukupan. Namun Rohaya tetap memilih tinggal bersama Selamat di kubuk yang sudah tidak layak huni. Kondisi ekonomi pasangan yang menikah tanggal 2 Juli 2017 lalu ini memang sangat memprihatinkan untuk makan saja selesai. Sedangkan gubuk yang ditempati juga sudah dindingnya sudah bolong-bolong dan atapnya sudah bocor di mana-mana.